Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, let me introduce myself My name is Jelin Utami, I'm from Class A Parmasi Major at Institute of Health Design City Hotija, Palembang My student ID number is 482012007017 In opportunity this time, I want to tell you about what I get from Gugwan Journal about article e, n, and the Okay, let's get started Articles are divided into indefinite article and defined article So, indefinite article is used for not specific nouns Jadi, penggunaan indefinite article itu digunakan apabila nouns-nya atau kata bendanya Bersifat tidak spesifik Nah, indefinite article ini dibagi menjadi dua lagi Yaitu artikel e dan artikel n Artikel e itu digunakan saat kata benda atau nouns-nya itu diawali dengan hoof, konsonan, atau hoof mati Misalnya pada kalimat Do you have a notebook? Nah, pada kalimat ini kata nouns-nya atau kata bendanya itu adalah notebook Yang diawali hoof, n, dan hoof, n ini termasuk dalam hoof, konsonan, atau hoof mati Oleh karenanya, pada sebelum kata notebook itu diawali dengan artikel e Sedangkan artikel n itu kebalikan dari artikel e Jadi, artikel n ini digunakan apabila nouns atau kata bendanya diawali dengan huruf vokal atau hoof hidup Huruf vokal sendiri terdiri dari lima huruf yaitu a, i, u, e, o Jadi, apabila kata benda atau nouns-nya diawali lima huruf ini Maka, artikel yang digunakan adalah artikel n Contohnya pada kalimat I want to get an umbrella Nah, pada kalimat ini Nouns-nya atau kata bendanya adalah Umbrella Yang diawali dengan huruf u Yang termasuk ke huruf vokal atau huruf hidup Nah, oleh sebab itu Sebelum kata umbrella Diawali dengan artikel e And then, there was a devoid article Devoid article is using for specific nouns Jadi, penggunaan devoid article ini Untuk yang kata bendanya atau nouns-nya itu Menunjukkan secara spesifik atau bersifat spesifik Pada devoid article ini Sebelum kata benda atau nouns-nya diberi kata de Nah, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia De memiliki arti itu Kita ambil contoh pada kalimat The flowers are so beautiful Nah, kalimat ini menunjukkan secara spesifik Bahwa yang cantik adalah bunga yang itu Oleh karenanya Pada sebelum kata nouns-nya Kata flower itu diberi kata de Oke, I'm Chalyn That's all for me Thanks for watching Don't forget to like, comment, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye